Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Mirsa, kita hidup seman sekarang ini tak lepas dari handphone Dari sini Ini handphone ini bisa jadi kebaikan, bisa jadi keburukan Tergantung cara kita menggunakannya dan untuk apa digunakannya Dalam penelitian orang pegang handphonenya untuk connecting di media sosial Minimal dalam sehari semalam itu adalah 8 jam Jadi hampir sama bahkan lebih barangkali dari jam kerja kita Saya sering berkelakar Kalau kita pegang HP ini selama 8 jam Kira-kira pegang pasangan kita berapa lama Saya sering berkelakar Kalau kita jalan pergi dari rumah Ketinggalan HP itu balik minimal disuruh anterin Tapi saya tidak yakin kalau ketinggalan istri Ketinggalan teman lalu balik untuk mengambilnya Untuk menjemputnya Saya kelakar-kelakarin untuk menyampaikan bahwa Kita sekarang tidak bisa lepas dari handphone ini Ini bisa menjadi kebaikan Saya daftar-daftar nama, relasi, bahkan untuk kita belajar Kita ada di sini Ada pembagi kitab, aplikasi kita di sini juga Waktu dari sini jadi kebaikan Tapi di satu saat ini bisa jadi setan gepeng Jadi setan yang gepeng Kenapa? Kita bisa ribah dari sini Kita bisa fitnah dari sini Kita bisa juga jadi keburukan dari sini Nah, di bilan Ramadan ini Kita kadang-kadang kuasa Sudah lapar-lapar Tapi tidak ada gunanya apa-apa Kenapa? Karena tidak meninggalkan ribah Tidak meninggalkan gosip Menggunjing Maka disebutkan oleh hadis Rasulullah S.A.W Kalau kita tidak bisa meninggalkan yang buruk Perbuatannya, ucapan yang keji Tidak bisa kita tinggalkan Allah tidak butuh Untuk meninggalkan makan dan minumnya Tidak butuh puasa kita Orang-orang sering ngomong Batal puasanya ngomongin orang Nah, sebenarnya kalau bicara kewajibannya Dia sudah selesai Artinya apa? Kewajiban kita Untuk tidak makan, tidak minum, tidak hubungan sama istri Itu dasar sebenarnya Secara puasa yang syari'i Tetapi untuk dapat ihsannya Lebih lengkapnya puasa kita Butuh meninggalkan kemungkaran dengan maksyat Termasuk meninggalkan menggunjing Bergosip Gosip itu apa? Gosip itu ngomongin orang lain Baik nyata maupun tidak nyata Kalau ngomongin orang lain yang nyata Itu namanya ribah Tapi orang yang diomongin tidak suka Ada tetangga rewel Tetangga cerewet Diomongin tetangga saya Namanya sih Acerewet Beneran cerewet Tapi orang yang tidak suka diomongin Itu namanya ribah Tapi kalian ngomongin orang lain Maksudnya orang lain dianggap Wah itu dia pacaran Pernah sementara dia tidak pacaran Apalagi sampai nuduh orang selingkuh Dengan orang lain Itu namanya fitnah Tidak nyata Ngeduh orang lain Itu dosa Maka orang seringkali menyebutnya puasanya Tidak berbekas apa-apa Karena ternyata meninggalkan makan dan minum Itu hanya sistem rutinitas saja Tidak ada efek di dalam dirinya Untuk meninggalkan yang buruk Kalau kita ribah itu dosanya Maka orang itu kejelekannya Akan diambil oleh kita Kalau kita ribah orang lain Kalau kita fitnah Ya Asyadunel kot Lebih buruk daripada kita Membuluh karakter kita Orang baik-baik disangka buruh Orang benar-benar disangka jahat Mungkin orang akum bisa bermusuhan Karena fitnah Oleh karena itu ketika kita Melakukan sesuatu Di dalam kehidupan ini Dalam keadaan berpuasa Hati-hati Kalau kita Tidak meninggalkan Pada yang buruk Tidak meninggalkan Pada menggunyik Kalau kita Berpuasa ini Harusnya lebih meningkatkan Kerohanian kita Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad Banyak Banyak Orang yang berpuasa itu Hanya haus dan lapar Karena tidak mendapatkan Hikmah apa dari puasa itu Seharusnya Kalau puasa itu Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makin hari itu Makin rajin Makin hari Makin baik Karena proses Dimana pada saat kita Berpuasa itu adalah Kesehatan dari rohani kita Kesehatan dari fisik kita Maka pada hari berikutnya Itu akan Lebih merasa tenang Merasa lebih khusyuk Akan lebih nyaman Kalau ternyata dari puasa kita Makin hari Makin melelahkan Makin hari Makin tidak nyaman Berarti ada masalah Dengan puasa kita Mungkin Karena kita Rajin menggunji Dan sekarang Sangat mudah sekali Teman-teman sekalian Bagaimana dari grup-grup WA Kita bisa komentar Yang tidak Dan itu bisa saja menjadi digital Jadi dosanya dosa digital Berantai Satu grup 200 orang Satu grup 250 orang Kalau itu baca semua Apalagi sampai share Itu kan terus Keburukan bertambah Maka harus kita ini ada Sharing Apa ya Kita harus melakukan Sharing sebelum sharing Disaring dulu Sharing sebelum sharing Jadi kita Difilter dulu Sebelum kita Bagi pada yang lain Tidak cukup informasi Itu benar Nyata dia Pak Nyata Berarti baik Di Alihkan kepada orang lain Di sharing kepada orang lain Pastikan Sesuatu yang Informasi yang benar itu Memberi manfaat Dan masalah Kepada orang lain Maka awalnya Kalau kita dapat informasi Itu tabel yun dulu Ini kira-kira Benar informasi ini Kalau kita ada ketentingan Kalian tidak ada kepentingan Tidak usah tabel yun Habis-habisin waktu Kita jangan sampai Lebih banyak Baca whatsapp Daripada baca mushaf Di bulan Ramadan ini Harus berbanyak Baca mushaf Daripada kita baca whatsapp Maka kalian tidak penting Di dalam Itu tidak usah dibaca Scroll saja Kalau tidak langsung di clear Di delete semuanya Tapi kalau ada informasi Yang penting Tabel yun dulu Ketika tabel yun Itu benar-benar ada Informasi itu Dan palet Maka baru Boleh kita Ngebagi Kepada yang lain Kalau itu ada masalah Tapi kalau tidak ada masalah Tidak perlu Disaring kepada yang lain Agar apa Tidak mengganggu Terhadap puasa kita Pahala kisah Mungkin kita Selesai Kewajiban berpuasa Laper-laparnya Kita rasakan Dan kewajiban kita Tidak ditentu Untuk mengkodok Untuk puasa kita Tapi ternyata Tidak berefek apa-apa Yang perlu kita Perhatikan Untuk mengetik Apakah puasa diterima Atau tidak Pastikan Kalau nanti Sebelas bulan Sebelum Ramadan Kehidupan kita Lebih baik Daripada sebelum Ramadan Ibadah kita Lebih rajin Kepekaan sosial kita Lebih baik Kepada yang lain Untuk berbagi Berarti puasa kita Diterima Tapi kalau tidak Berarti tidak ada Lebih baik Daripada yang sebelum Ramadan Berarti puasa kita Kurang memberi efek Kalau lebih mudahnya Berarti puasa kita Tidak diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita berpuasa Dari makan Minum Dan hubungan Sama istri Pada bulan Ramadan ini Berpuasa Di kemungkaran Kemaksiatan Dan puasa Di kepentingan Makhluk Hanya Untuk mendapatkan Ridha Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh